Kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya, ya dicari. Jadi dilanjutkan saja, saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu. Sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui berapa-berapa dilanjut. Saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Saudara, meski sudah berlalu 8 tahun, kasus pembunuhan Vina dan Eiki yang terjadi di Cirebon Agustus 2016 masih penuh tanda tanya. Bebasnya PG Setiawan setelah dikabulkan gugatan praperadilannya oleh pengadilan negeri Bandung dari status tersangka. Menuhai respons dari Wakil Presiden Maruf Amin. Wafres menyebut, menangnya PG Setiawan di gugatan praperadilan menunjukkan Polda Jawa Barat kurang teliti dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eiki yang sebelumnya telah menetapkan PG sebagai tersangka pada 21 Mei 2024. Maruf minta agar Polre mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eiki hingga tuntas, khususnya soal daftar pencarian orang atau DPO. Wafres mengingatkan agar ke depannya tidak terjadi lagi salah tangkap dan bukti-bukti harus kuat sehingga tidak dipatahkan lewat praperadilan. Ya PG sudah menang di praperadilan dan sudah menghirup udara bebas. Tetapi apakah kemenangannya di praperadilan memastikan untuk tak bisa dijadikan tersangka lagi? Presiden ahli Kapolri Arianto Sutadi menjelaskan ada celah bagi polisi untuk kembali menetapkan PG sebagai tersangka dengan syarat polisi melakukan penyelidikan baru dan mempunyai bukti baru. Karena merujuk pada peraturan Mahkamah Agung, putusan praperadilan yang mengabulkan tidak sahnya suatu penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan kepada yang bersangkutan dengan bukti-bukti baru. Ya itu kan hanya di SP3 penyidikannya, sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan pangkap dan gitu kan. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti-bukti yang baru yang dimiliki gitu. Tapi seandainya nanti kemudian pusuan PK, PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu. Otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPU itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh daripada Vina dan Eki itu semuanya. Tak hanya berbuah kebebasan Peggy Setiawan, putusan Hakim juga memunculkan pertanyaan baru. Setelah Peggy Setiawan lepas dari status tersangka, lalu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Pasca sidang perapadilan Peggy, Baris Krim Polri menegaskan polisi menghormati putusan Hakim yang mebebaskan Peggy dan menjadikan putusan ini sebagai evaluasi. DTP Dom Baris Krim Polri juga memastikan masih mempercayakan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Pol dan Jawa Barat. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengaku, ditelepon seseorang yang bercerita sosok Peggy alias Perong benar-benar ada. Penelpon itu mengaku dapat informasi Peggy Perong adalah anggota geng motor di daerah Cirebon, Jawa Barat. Ada telepon mengatakan, bang sebenarnya bang si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada bang tetapi di geng motor. Kak saya bilang tolong kamu dalami lagi, tolong dalami tapi gini bang orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana enggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari deh, mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita, banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap, kita siap, kita cari, kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orangnya tidak bersalah dihukum. Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki memiliki efek besar. Kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Oto Asibion menyebut dengan bebasnya Peggy Setiawan, maka tujuh terpidana lainnya yang masih mendekam di penjara juga harus dibebaskan. Menurut Oto, bisa jadi beberapa terpidana dapat nyatakan tak bersalah lantaran konstruksi hukum yang dibuat Polri dan pengadilan pada kasus yang terjadi delapan tahun silam itu tidak berdasar. Kalau demikian halnya, ada delapan yang sudah dihukum. Satu ini katanya Peggy. Terlepas ini Peggy yang sebenarnya atau tidak, walaupun oleh para pendadilan nyatakan dia itu tidak sah penetapan tersangkanya. Lantas apakah adil? Kalau betul ada Peggy-Peggy yang lain itu, tidak diapa-apain, tidak diproses, tapi delapan orang ini nyatakan salah. Ini kan menjadi masalah. Sehingga menurut saya, dengan bebasnya Peggy, otomatis yang delapan inilah harus dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Dikatakan bahwa sebelas oranglah yang melakukan pembunuhan ini, di mana ada tiga ternyata sampai sekarang tidak diadili, dan positif oleh polisi dijatakan dua orang itu adalah fiktif. Maka menjadi soal bahwa berarti kontrisuh hukum yang dibuat oleh dakwaan jaksa maupun poli olor pengadilan, itu menjadi tidak berdasar. Sejak awal dibukanya kembali kasus pembunuhan Fina dan Eki, kemunculan ayah Eki, Ibtu Rudiana, terbilang langka. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM mendesak penyidik agar kembali memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang disebutnya sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Itu karena Rudiana lah yang membuat laporan polisi, berisi deretan nama tersangka. Selain nama-nama yang kini mendekam di penjara, ada pula tiga DPO, termasuk Peggy Step Perong. Tony menegaskan, Rudiana harus mempertanggungjawabkan temuannya, meski Rudiana mengaku mendapat nama-nama pelaku dari saksi AF. Tony meminta penyidik memeriksa alasan Rudiana tak mengecek CCTV dan ponsel anaknya Eki untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Ibtu Rudiana itu saksi kunci. Jadi Ibtu Rudiana ini, yang pada saat diamankan pelaku itu kan oleh Rudiana, itu tertuang di dalam, baik di dalam BAP, maupun di dalam tiga putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. mengakui dalam kesaksiannya itu, ialah yang mengamankan, ialah yang mengintegrasi. Maka di posisi Pak Rudiana sebagai terlapor, yang dilaporkan oleh terpidana, maka penyidik bareh skrim Polri yang menerima laporan pengacara para terpidana, itu mempunyai kewajiban untuk memberiksa Rudiana. Komisi Kepolusian Nasional Kompolnas menyarankan agar Polda Jabar melakukan analisis dan evaluasi terkait proses penyelidikan dan penyidikan. Kini Kompolnas tengah menyiapkan saran dan masukan bagi Polda Jabar terkait kasus Vina. Itu sebabnya Kompolnas berencana untuk menemui ayah Eki yang menjadi salah satu korban, Ibtu Rudiana. Kami, saya mengusulkan ke Kompolnas agar ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban Eki, Almarub Eki, itu Ibtu Rudiana. Sekalian juga merespon apa yang menjadi sorotan publik seolah-olah tada kutip menghilang. Nah, kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu bagaimana kondisinya. Harapan publik dan utamanya keluarga Vina meminta agar Ibtu Rudiana ayah Eki muncul ke publik semakin kuat. Setelah tanpa hasil dipolsek, kapitakan, dan rumah lamanya di Kecamatan Talun Kompas TV kembali menelusuri rumah Ibtu Rudiana yang terbaru di Desa Suta Winangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Berikut penelusuran jurnalis Syahri Rumdon. Kami mendapatkan alamat rumah Ibtu Rudiana yang terbaru dari halaman laporan kepolisian tertanggal 31 Agustus 2024. Dalam laporan itu, Ibtu Rudiana tinggal di Desa Suta Winangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Sekarang saya sudah berada tepat di depan rumah Ibtu Rudiana yang berada di sisi kiri. Saya akan mengajak Anda untuk berusaha mengetuk pintu dan berusaha untuk menemui Ibtu Rudiana di dalam rumahnya. Apakah penelusuran kali ini kami berhasil menemui Ibtu Rudiana mendapatkan keterangan dari Ibtu Rudiana atau tidak? Mari kita coba. Di dalam rumah yang diduga adalah rumah Ibtu Rudiana, kami memberi salam. berharap ada orang rumah yang membalas. Tampak dari lubang kecil di pagar, ada kendaraan roda 2 dan juga roda 4 diparkir di halaman rumah. Setelah beberapa menit, kami tidak mendapatkan respons dari pemilik rumah. menurut tetangga, rumah Ibtu Rudiana sepi sejak beberapa waktu lalu. Upaya kami menelusuri rumah Ibtu Rudiana di desa Perum, di Perum, di Perum, di Kecamatan Talon yang tidak membuahkan hasil. Rupanya, di Gang Sitameng 7, desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, kami juga tidak mendapatkan hasil. Artinya, setelah kami coba untuk uluk salam dan menanyakan Ibtu Rudiana atau tidak, itu tidak mendapatkan jawaban atau respons sama sekali. Ini adalah upaya kami sebagai seorang jurnalis untuk mengkonfirmasi, untuk menanyakan secara langsung apakah Ibtu Rudiana ada di lokasi dan juga mengklarifikasi beberapa harapan-harapan dari publik, utamanya dari keluarga Vina. Mengingat, laporan Ibtu Rudiana yang dilakukan di tahun 2016 lalu itu berimplikasi terhadap dengan kasus yang sampai saat ini belum juga kunjung tuntas. Kami juga berusaha untuk mendapatkan keterangan dari Ketua RT soal keberadaan Ibtu Rudiana dan keluarga, tetapi sedang tidak di tempat. Syahri Ramdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Satu tersangka bagi setiawan yang telah dibatalkan pengadilan negeri Bandung menjadi pintu masuk bagi kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina Eki melaporkan sejumlah saksi atas dugaan memberikan kesaksian palsu. Saksi yang dipolisikan adalah Aeb dan Dede. Sejumlah bukti diserahkan ke polisi untuk mendukung pelaporan atas dugaan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antaranya adalah bukti elektronik, video pengakuan Aeb dan Dede di podcast Dedy Mulyadi. Kesaksian Aeb dan Dede inilah yang cikal bakal menjadi dasar untuk klien kami ditangkap di proses lalu di pidana sumur hidup tujuh di antaranya masih menekam dengan penjara. Patut diduga ya, patut diduga tidak benar. Maka kita uji, kan kita kan membawa bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barai Skri. Ada bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang di podcast dari Kang Dedy Mulyadi. Terkait kasus Vina, Wakapelri Periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno mendesak di bentuknya tim gabungan mencari fakta. Tim gabungan nantinya juga dilengkapi para ahli di bidangnya. Mulai dari ahli terkait DNA hingga topsi. Sehingga didapatkan analisis yang lengkap. Menurut Ugroseno, tim gabungan juga harus langsung diamanatkan pembentukannya oleh Presiden selaku pemimpin negara. Sebelumnya, Hortman Paris juga pernah mendesak pembentukan tim pencari fakta untuk memeriksa para penyidik yang pertama menangani kasus Vina. Saya bilang dari awal, karena ini kan ada permasalahan dengan Polresta, Cirebon dan Polda Jabar. Sehingga perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pusat supaya ini tidak menimbulkan kesurgaan-kesurgaan. tim gabungan dari pusat ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu pakar-pakar tadi dan juga dari lembaga kriminologi UI atau dari RSCM yang biasa melakukan otopsi, ahli-ahli otopsi ini harus dilibatkan. Kalau kasus seperti ini masalah nyawa, Presiden harus mengetahui warga negara yang hilang, yang sakit, yang meninggal dan sebagainya supaya jangan sampai Presiden yang merintakan sudah saya sampaikan kepada Kapolri. Tidak hanya Barreskrim, Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Inuwasu Polri juga akan mengevaluasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terlebih dengan dikabulkannya gugatan para peradilan Pegi Setiawan yang akhirnya bebas dari status tersangka. Untuk membuat kasus ini terang benderang, Polri pun mempersilahkan masyarakat untuk memberi masukan dan publik menanti penyelesaian kasus Vina secara transparan dan profesional. Terima kasih.